Cara mencoblos saat pemilu menikah. Yang ketiga, lu itu udah harus dapat undangan dari pemerintahan. Yang keempat, lu itu keingatan lu itu lagi nggak terganggu atau lu nggak gila. Nah, yang kelima, lu nggak ada, nggak sedang menjalani hukuman, pidana penjara, atau kurungan. Yang keenam, lu tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan undang-undang atau keputusan-keputusan yang ditentukan oleh pemerintah. Udah. Lu dapat undangan belum? Untuk mencoblos, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kamu harus datang ke TPS yang sesuai dengan wilayah yang tertulis di KTP kamu. Nomor dua, stop, stop, stop. Yang nomor dua itu, kamu jangan lupa tanda tangan dan ambil kertas untuk mencoblosnya. Ini tanda tangan. Ini kertasnya. Tadi kamu mau coblosnya. Apa kalau saya belum berganti kertasnya? Hmm, bercuga ya. Langkah ketiga adalah mencoblos pada kertas yang sudah disediakan. Dalam mencoblos ini, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang tidak sah itu contohnya mencoblos dua pasangan sekaligus ataupun mencoblos di luar kotak. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh yang tidak sah. Pilihlah presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Pilih. Hmm, gua suka semuanya. Oke, semuanya bagus. Gak ada pilih aja semuanya. Hmm, mas mau jadi presiden Indonesia? Ya, ada saya coblos mas aja. Nah, kalau yang sah itu adalah mencoblos pada nomor urut, pada gambar pasangan, pada nama pasangan, atau mencoblos dua kali pada salah satu kotak yang bergambang pasangan. Nah, berikut ini adalah contoh yang sah. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mencoblos, jangan lupa kamu masukin surat suaranya ke kotak suara ya. Ternyata mudah ya